Inilah alasan kenapa Ortus 8 merajai sosial media belakangan ini. Dan menurut gue ini bukan dikeluarkan dari satu orang dua orang, tapi melainkan sebuah tim. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hayro Razikin di channel Topscore TV. Kali ini gue akan nge-review sepatu setelah sebelumnya gue abis main FIFA, abis itu gue nge-topcast, udah lama gak nge-review sepatu. Gue akan nge-review sepatu paling baru dari Ortus 8, dan ini adalah lanjutan dari seri Pandawa 5. Setelah sebelumnya udah keluar Ortus Katalis Bima, sekarang akan keluar Ortus Katalis Arjuna. Dan sudah tersedia di Topscore. Nah, kali ini gue akan mereview sepatu yang menurut gue menjadi sepatu yang unik ya, cukup unik, tapi juga ada yang sedikit gue sesalkan. Nah, biar asik reviewnya gak boleh baik-baiknya doang, tapi ada juga yang gue sesalkan. Jadi, tapi bukan perihal produknya, tapi nanti perspektif gue pribadi dan ya bebas sih, lu juga punya pendapat kan. Sebelum gue mereview Katalis Arjuna yang paling baru, gue akan mereview sedikit atau flashback Katalis Bima, yang udah pernah dipakai dan ini kolaborasi Ryuji Utomo. Ini dia sepatunya! Bam! Nah, ini adalah sepatu yang digunakan oleh Ryuji Utomo, dan sepertinya nanti malam atau timnas kan Ryuji Utomo dipanggil oleh Shintayong untuk main kembali ke timnas Indonesia ya. Dan sepertinya dia akan menggunakan sepatu ini. Pantas kita tunggu. Setelah sebelumnya dia pakai Katalis Vision, sekarang dia juga pakai Katalis Bima. Ya, betul Katalis Bima. Gue agak-agak bingung ya Katalis Bima dan Arjuna ya. Sorry kalau beribet. Nah, Katalis Bima ini sebenarnya adalah sepatu Katalis. Seperti yang gue ingin informasikan sama lu, dan udah pernah gue highlight sebelum-sebelumnya, bahwa Katalis itu identik dengan sepatu yang ringan. Nah, sepatu Katalis Bima ini sebenarnya sangat-sangat simple, tapi penuh makna. Nah, jadi gini. Ini namanya sepatu yang dibungkus dalam marketing. Artinya sepatu ini adalah bagian dari marketingnya Ortus 8 dalam Pandawa 5. Jadi dia membuat sepatu dari Pandawa 5 itu dan menjadi ikon. Mencari ikon dari karakter tersebut dan dikeluarkan sepatu special edition buat ikon-ikon tersebut. Nah, ini menurut gue adalah yang jadi inspirasi di sini, menurut gue bukan hanya sepatunya, tapi yaitu bentuk campaign-nya atau bentuk kampanyenya. Dan menurut gue, gaya-gaya seperti ini udah gaya-gaya brand internasional banget. Jadi dia menginternalisasi kampanye menjadi bentuk sepatu. Jadi kayak ada mix and match antara konsep marketing sama konsep sepatu. Nah, itu yang disebut brand yang udah dewasa, tops. Nah, sepatunya yang udah gue review ini, pernah gue review sebelumnya. Jadi sepatu ini sebenarnya cukup sederhana. Uppernya itu bener-bener full sintetis. Dan kalau misalkan lu pegang, ini bener-bener sepatu yang uppernya gambar, bawahnya Katalis, midsole-nya juga Katalis. Nah, iya dengan gayanya Ortus, dengan harga Rp 499.000. Dan ini limited edition, menurut gue ini jadi sepatu yang cukup unik. Artinya sepatu yang collectable. Ya, kalau memang lu mau koleksi, boleh. Kalau lu mau koleksi saja, tapi kalau lu juga mau di koleksi dan juga digunakan, juga boleh. Karena sepatu ini cuma Rp 4.000 atau Rp 6.000 pieces gitu ya. Dan ini adalah special edition Ryujutomo. Sepatu Katalis Bima ini, ada satu model lagi yaitu untuk sepak bolanya. Ini gue taruh dulu. Nah, ini untuk sepak bolanya. Oke, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa outsole-nya memang outsole-nya Katalis. Dan ini udah pernah dikeluarkan di outsole-outsole Katalis yang lainnya. Bahwa outsole Katalis, apa namanya, akhirnya diinternalisasi juga. Dan uppernya, bentuknya adalah bentuk sama seperti sepatu futsal, yaitu upper dengan full grafis Katalis Bima. Nah, jadi kalau menurut gue, flashback-nya cukup itu saja. Dan yang terjadi untuk selanjutnya adalah akhirnya si Orthus 8 mengeluarkan Katalis Arjuna. Katalis Arjuna ini ada dua orang. Iconnya yaitu adalah ambassador topscore, Valeron. Terus juga ada Albagir, yang kemarin juga baru aja kita undang di TopCast. Penasaran sepatunya? Ini gue taruh dulu. Ini dia sepatunya. Bam! Cuy. Ini dia tops, sepatunya tops. Kalau yang sebelumnya, apa namanya, sepatu dari yang si Ryuji Utomo itu adalah special edition dan ada ikonnya, di sepatu ini tidak ada ikonnya Albagir atau tidak ada ikonnya Valeron. Jadi gue nggak tahu nih, apakah memang Valeron dan Albagir ini dibuatkan special edition untuk dia, atau, ya, atau karena memang ini adalah diikonikan oleh Valeron dan Albagir. Mungkin karena Arjuna kali ya, jadi yang paling ganteng diantara Pandawa 5, jadi dipilihnya Valeron sama Albagir. Gitu kan? Nggak mungkin kan yang dipilih, nggak jadi deh. Ya, pokoknya kira-kira gitu lah. Nggak boleh nyelah fisik kan. Nggak mungkin yang dipilihnya gue, gitu kira-kira ya. Kalau gue nggak apa-apa nggak dosa gue. Nggak pengen diri sendiri kan. Nah, selanjutnya, yang ada di sepatu katalis Arjuna ini sebenarnya sama seperti yang ada di katalis Bima. 100%! Kecuali grafis bagian atasnya. Nah, kalau di katalis Arjuna ini, gue lihat ada semacam ikonik gitu di bagian luarnya itu kayak anak panah atau ujung atau apa, cupit ya, cupit kalau misalkan panah cinta kali ya. Ini maksudkan kayak gitu. Nah, tapi bentuknya, bentuk grafisnya sih kalau menurut gue kontrasnya oke ya. Jadi maksud gue gini, ada beberapa sepatu kan yang memang grafisnya, tapi grafisnya standarnya menurun dan menurut gue ini grafisnya cukup oke dan ikonik. Lalu yang gue suka sebenarnya adalah warna outsole-nya itu warna biru. Jadi, kalau di sebelumnya warna outsole-nya itu warna merah dan di sekarang warna biru dan ini gabung dengan grafis di bagian depan sini nih, bagian, apa namanya, bagian femme disebutnya. Jadi ini kelihatan kayak nyambung antara warna ini dengan warna outsole-nya, warna biru. Kayak gitu tops. Terus talinya juga ngikutin seperti konsep yang sebelumnya. Talinya pakai, ini warna kuning, kalau yang tali sebelumnya warna merah. Jadi dia kayak ngikutin apa namanya, ngikutin bentuk grafisnya. Jadi si tali ini kalau pada satu pakai dilihat dari jauh, kelihatannya kayak talinya gabung sama, sama, apa namanya, sama grafis outsole-nya. Eh kok outsole-nya? Uppernya. Nah, selain itu tops, dia juga masih pakai sama midsole-nya, midsole pylon, dicampur dengan rubber, dengan tingkat kekenyalan yang sudah diperhatikan pasti ya oleh si Ortus. Yang juga memang sepatu ini, kalau menurut gue si Katalis ini sepatu yang gimana ya, gue bilang sepatu ini sepatu dengan konsep paling mantep menurut gue ya, untuk sepatu futsal dan untuk yang lo pakai flank ya, gue sangat merekomendasikan lo semua yang berada di posisi flank untuk menggunakan sepatu ini, karena sepatu ini super ringan. Oke, di sepatu Katalis Arjuna ini, dia juga punya insole yang sama seperti Katalis Bima. Jadi dia, bagian belakangnya kapsul, bagian depannya itu semacam ada grip. jadi agak nonjol-nonjol bagian depan. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini, lo secara otomatis kaki lo akan tertahan di depan. Memang secara fungsi, apa namanya, tidak akan terlalu terasa, tapi sebenarnya secara konstruksi, ini bisa berpengaruh untuk kaki lo supaya nggak terlalu ngerem pada saat lo lagi, apa namanya, traksi atau lo lagi akselerasi dan lain-lain. Kayak gitu, Tops. Selebihnya udah. Dan menurut gue, sepatu ini ya cukup oke untuk lo gunakan sebagai salah satu engine atau salah satu mesin yang bisa membantu lo untuk mencetak gol. Mantap. Harganya sama ya, Tops, Rp4,99. Dan ini sepatu FG-nya. Oke, sama seperti sepatu sebelumnya, kalau katalis Bima, itu dia punya bawahnya itu warna merah. Lalu studenya itu warna kuning. Ya, dan ada transparannya. Ada pun sepatu ini, kalau sepatu ini, old sole-nya warnanya, warna dasarnya itu adalah kuning, studenya warna biru, dan transparan. Nah, ini adalah warna yang disambungkan dengan bagian upper. Jadi, sebenarnya, kalau menurut gue, sepatu ini, katalis apa, Pandawa 5, yang udah keluarin Arjuna sama Bima ini, menurut gue lebih menarik sepatu bolanya. Sejujur ya, menurut gue ya. Dan, apa namanya, sepatu ini sebenarnya sama, kalau sepatu bola juga gue rekomendasikan buat semua yang sukanya lari, nggak suka bertahan, ya maunya di depan doang, maunya mencetak gol, selebrasi ke gawang, gitu ya, ke kamera. Nah, ini cocoknya buat gini, gue memang egois lah, kira-kira gitu. Oke, harganya juga 499 ribu, dan ini belum di diskon. Old sole-nya juga sama, hanya saja, kalau sebelumnya, ada di katalis Bima, itu ada logo Ryuji Utomo-nya di bagian sini nih. Kalau sepatu ini, tidak ada logo Valeron, dan tidak ada logonya Al-Bagir. Dan, di bagian insole, juga ada logonya, apa namanya, kalau di yang sebelumnya, di sisi katalis Bima, ada logonya Ryuji Utomo, kalau ini nggak ada logo-logonya Al-Bagir, atau Valeron di bagian insole. Jadi, dengan kata lain, Al-Bagir dan Valeron, itu adalah ikon dari Arjuna, dan Arjuna itu adalah campaign, atau kampanye, dari Orthus Aid. Jadi, kalau gue lebih memujinya, lebih kepada campaign-nya, produknya oke, produknya bagus, gue kasih nilai 7,5 sampai 8, tapi kalau misalnya, yang gue lebih apresiasi lagi, adalah campaign. Bagaimana, si Orthus Aid mengeluarkan kampanye, dan di internalisasi, melalui ikon orang, dan juga akhirnya, melahirkan sebuah produk. Sehingga, antara produk brandnya, nyambung dengan semua strateginya. Inilah alasan, kenapa Orthus Aid, merajai sosial media belakangan ini. Dan menurut gue, ini bukan dikeluarkan, dari satu orang, dua orang, tapi melainkan sebuah tim. Tim produksi mikirin, tim sosial media mikirin, pabriknya juga mikirin ya kan, tim development juga mikirin, dan toko-toko juga dilibatkan, untuk akhirnya, mengeluarkan produk ini. Dan yang gue suka adalah, produk ini tersebarnya secara bersamaan, yaitu, sekitar beberapa hari lalu, sehingga lo semua bisa membeli, dimanapun di hari yang sama. Selain itu, produk ini limited edition, jadi bisa banget, lo bisa manfaatkan ini, untuk di koleksi, atau bisa, lo pakai juga, kalau misalnya lo ngerasa nyaman. Ada pun outsole kayak gini, adalah outsole yang gue cukup rekomendasikan, untuk di lapangan rumput sintetis, atau lapangan rumput natural. Oke, gue ada sedikit catatan. Jadi setelah gue puji-puji tadi, gue ada sedikit catatan. Kalau menurut gue, gue agak menyayangkan, kenapa antara si Bima sama si Arjuna, cuma ganti upper-nya doang. Gue pikir akan ganti silo. Tapi ternyata, hanya mengganti upper doang, dan sayangnya, sebenarnya kalau seandainya dikeluarkan yang nggak, dari Arjuna langsung ke Bima, atau dari Bima langsung ke Arjuna, jadi orang lupa. Tapi ini dikeluarkan secara bersamaan, jadi timelinenya, urutan, tapi sepatunya sama. Mungkin kalau misalkan dikeluarkannya beda, jadi kayak, setelah katalis, abis itu silonya yang lain, abis itu silonya yang lain, baru silo katalis lagi, mungkin orang-orang akan lupa, sama sih, apa namanya, si Bima punya Rioji Otomo. Tapi gue nggak tahu, pasti ada pertimbangan, dan itu tadi adalah perspektif gue. Gue bisa banget salah, tapi nama pendapat, bebas-bebas aja. Lo juga boleh berpendapat. Oke tops, itu aja, sepatu ini tersedia di top score Depok, dan top score Bandung, lo semua bisa berbelanja langsung ke sana, atau kalau lo ada di daerah-daerah lain, lo bisa langsung klik link di deskripsi, nanti lo bisa langsung belanja di marketplace kita. Admin kita FastRest pun 24 jam, jadi lo mau beli jam 3 pagi, juga besok langsung dikirim, dan dilayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Sub indo by broth3rmax